selamat menikmati sedikit asap yang enak gue hari ini mau sedikit membahas tentang Merchant Super kemarin gue baru dapat satu cerita lagi tapi sayangnya cerita ini gak bisa divalidasi kevalitannya jadi ini hanya pengakuan dari salah satu pramu saji yang ada di McB Jatiwarna dia habis di rolling dari Mcdonald Jatiwaringin mungkin buat temen-temen yang narik di tanggal 31 Desember di tahun 2019 kemarin atau di pergantian tahun bisa komen di bawah bener apa enggaknya kejadiannya ayamnya habis jadi dia dimarahin sama driver karena juga ya sebenarnya driver juga dimarahin sama konsumen jadi ya begitulah cuman gue gak mau bahas disini yang tentang siapa memarahi siapa atau siapa dimarahi siapa yang gue mau bahas adalah ini kasus terjadi karena Merchant Super dari Gojek jadi seperti yang udah pernah gue bahas sebelumnya ya di video gue yang lain ada bisa lo liat di playlist gue itu tentang Merchant Super pada saat fitur tersebut di launching gue udah bilang ini supernya super bener super bagus apa super gila ya enggak ada positif ada negatif positifnya adalah kita gak perlu ragu order itu di cancel sama konsumen ini bicara yang positif-positif nih konsumen bisa order kita bisa yakin kita bisa kirim wah enak deh pokoknya didesain agar kita bisa cepat harusnya juga restoran tahu itu sudah di order dan enggak bisa di cancel kalau pesenannya ada harusnya tinggal bisa datang pick up selesai tapi nyatanya tidak sesuai dengan apa yang terjadi gitu loh di lapangan di lapangan konsumen kalau yang kadang lupa order atau mau nambah itu susah itu yang kejadian di video gue sebelumnya pas malam tahun baru itu dia mau nambah akhirnya jadi bingung dan jadi salah-salahan karena ya gak bisa di inputin di sistem juga dan itu jadi kendala kendala berikutnya kalau konsumen mau ngurangin menunya nah itu juga susah sama kayak nambah itu gak jauh beda nah kendala yang terakhir itu yang gue udah pernah bilang itu kalau menunya habis itu gimana tergantung kebijakan dari restonya apakah mau nutup atau enggak cuman kalau misalkan sudah terlanjur di pesan dan ternyata menu tersebut habis nah itu cancelnya gimana nah itu yang perlu dipikirin kejadian kemarin itu kalau mau cancel lo harus keluar pulsa lo telpon dulu sama customer service dan itu gak langsung bisa di cancel karena itu ngantri dan ingat gak semua orang atau driver itu pakai yang namanya paket swadaya kalau di gojek kalau di grab gue gak tau tapi sejenisnya sama paket internet pas telpon lo bayangin telpon customer service 3-5 menit habis berapa lo dapet cuman berapa nah ini yang gue bilang tolong aplikator itu kalau mau bikin fitur dipikirkan dulu dan dia harus tau di lapangannya itu seperti apa jangan asal karena mentang-mentang driver juga banyak yang salah itu kan sebagai contoh ya kan asal nitik ya gak walaupun titik udah dilarang tapi tetep aja yang nitik banyak banget masih sekarang begitu dapet jauh dia gak mau cancel jebret ya gak yang gak nitik sama begitu dapet wah duitnya gak ada wah ini wah itu harusnya kan bisa lo setting tapi nyatanya juga ya banyak dari kita yang masih gak aware dengan kayak gitu-gituan jadi yaudah cancel seenaknya ini piksel nah terus banyak yang manfaatin jadi opik-opikan entah sindikat entah kita juga atau temen-temen ya gue gak mau menuduh disini tapi yang gue tau yang suka manfaatin itu pasti sindikat buat cari bonus sama cari gopay orang nah karena kalau driver asli pasti gak berani karena kalau udah ketahuan itu pasti akunnya mati auto suspend jadi ya tapi kalau buat yang driver-driver yang bener itu jadinya musibah lo nungguin lama lo ini cuma buat kayak gitu doang lo dapet rejeki enggak lo buang rejeki iya buang waktu capek ini itu mundar-mandir mikir gak kemarin nih gara-gara merchant super gue dapet nah kasus ini orang berantem itu lagi-lagi gara-gara merchant super ayamnya habis dari mcdonald kok gak tau apakah supervisor atau manager on duty-nya itu bisa switch off menu dari gojeknya atau enggak tapi kalau misalkan dia bisa pertanyaannya kenapa enggak di switch off kan jadinya masalah itu yang harus dikirin lagi jadi tolonglah di edukasi untuk yang pengguna aplikasi merchant supernya dan kalau misalkan memang ternyata itu sistemnya yang tidak bisa di adjust tolong dari tim IT dari aplikator itu juga menge adjust aplikasinya kembali kalau saran gue sih mending merchant super ditiadakan untuk fitur itunya bahaya mending paling gak restore lah yang dikasih chance buat cancel kalau driver masih takut karena sebenarnya itu kas ngerugiin driver totally ngerugiin driver ya buat yang merasa ini berguna untuk disebar ruaskan silahkan disebar ruaskan agar bisa membagi info juga buat mungkin teman-teman yang gak tau atau mungkin yang ngalamin bisa cerita sama gue khususnya buat yang kejadian dapet di Mcdonald Jatiwaringen itu di kalau gue gak salah dengar ceritanya diantara sore sampai malam kejadiannya di Mcdonald Jatiwaringen Jatiwaringen itu antara Jakarta atau Bekasi atau Pinggiran Bekasi itu perbatasan gue tunggu komennya dan don't forget to like subscribe and share gue YS gue cabut dulu selamat menikmati